Intro Dari jumlah 49 alat peragakampanye atau APK calon anggota Dewan Pimpinan Daerah Republik Indonesia Terdapat 41 APK calon anggota DPRD Republik Indonesia masih terhampar di gudang alat peragakampanye KPU Majelengka 8 APK calon anggota DPRD Republik Indonesia masih terhampar di gudang alat peragakampanye oleh KPU 10 APK dengan ukuran 1x5 meter untuk dipasang di tempat yang telah ditentukan dan tidak melanggar estetika KPU Kabupaten Majelengka memberikan tenggang waktu pengambilan alat peragakampanye calon anggota DPRD Republik Indonesia Bagi tim suksesnya pada tanggal 23 Desember hingga 13 April 2019 mendatang Kita sudah mengundang LO dari calon DPRD Republik Indonesia Yaitu sebanyak 49 Itu kita sudah lakukan dengan melayangkan surat resmi Kemudian kita juga mengundang dari bawah selu dan juga dari kepolisian Ini sengaja dalam bentuk transparansi Namun demikian sesuai dengan surat undangan kami Yang kebetulan sempat hadir pada hari kemarin itu baru 8 LO dari calon anggota DPRD RI Nah 8 calon tersebut sudah kami berikan secara langsung dari kemarin Dan sisanya sesuai dengan konfirmasi dari para LO nya Itu secara bertahap sesuai dengan kesempatan mereka Yaitu dari mulai hari ini mungkin sampai dengan yang akan datang Saya kira terkait dengan kewajiban kami sudah kami laksanakan Yaitu setiap calon anggota DPRD kami fasilitasi sebanyak 10 sepanduk Dengan ukuran 1 x 5 Ini sesuai dengan arahan dari KPU Profesinya Jawa Barat Dari Majelengka Jawa Barat Etwa Arus Pendidri Brata TV Salam Terbata Salam Terbata